Tidak hanya beramal dari Fakultas Syariah Usuluddin Bahasa Arab Tapi juga bisa beramal dari Fakultas Pertanian Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berselawat kepada Rasulullah Kita kirimkan dari kota Bandar Aceh ke kota Al-Madinah Al-Unawara Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salib Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Sembilan bulan saya tidak menginjakkan kaki ke Nangro Aceh Darussalam Pertama kali saya ceramah setelah sembilan bulan adalah di Masjid Untuk almarhum orang tua kita Almarhum tuan kecik lemik Al-Fatiha A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Idhinas shiraatal mustaqim Suraatal ladhina an'amta alaihim Wa iulil ba'adhibi alaihim wa ala dhalim Amin Malam ini yang amat sangat berbahagia Adalah keluarga besar Tuan Haji Harun kecik lemik Tuan Haji Muhammad Komarus Zaman Beserta seluruh keluarga yang tak dapat Saya sebut satu persatu Mudah-mudahan keluarga ini Disehatkan badan panjang umur Berkah rezeki untuk menolong agama Allah Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali kota Bandar Aceh Beserta seluruh perangkat yang hadir Hadir pula bersama kita Al-Mukaram Haji Fadil Rahmi L.C Anggota DPD kita Mudah-mudahan beliau diberikan Allah amanah Mengemban tugas di pusat Hadir pula kawan saya Jauh-jauh datang dari Malaysia Kuala Lumpur Dulu kami sama di Mesir Malam ini hadir Namanya tak boleh disebutkan Sahabat-sahabat saya semuanya Yang tergabung dalam ikat Ikatan alumni Temur Tengah Aceh Hadirin hadirat Muslimin muslimat Insya Allah semua yang hadir ini Mendapatkan pahala jihad Fisad binillah Kiri kanan Fokus dulu Kedepan saya ceramah 20 menit Kekanan 20 menit Kekiri 20 menit Oke Deal 60 menit Sesuai yang tertulis di botol 600 ml Pertama Apa pelajaran yang bisa kita ambil malam ini Begini cara membalas kebaikan orang tua Hari ibu Dikasih bunga setangkai satu hari Habis itu dicacimaki 359 hari Hari ayah Diberikan dia Kasih jaket Baju jas Satu hari Habis itu Dilarikan duitnya Sampai beratus juta Bukan begitu Cara memuliakan orang tua Bagaimana cara memuliakan orang tua Malam ini Kita diajarkan oleh Tuan Haji Harun Kecilemi Cara memuliakan orang tua Bangunkan masjid Menghalir pahala kemakamnya Sampai hari kiamat Siap membalas kebaikan orang tua Dengan membangunkan masjid Mana duitnya Yang penting Ada nih Innamal amalu Bin niat Segala amal dengan niat Yang punya kebun sawit Tanam sawitnya Yang punya kebun korma Terus urus kormanya Kok tiba usaha-usaha ingat Korma Ini pun korma Yang punya perahu Mencari ikan Teruskan Niatnya mencari rezeki Bukan mau menempuh harta Tapi niat Sebelum mati Saya harus Bangun masjid Untuk membalas Almarhum ayah Dan almarhumah ibu Siap Malam ini Di alaman Masjid Kecilemi Bandar Aceh Kita niat bersama-sama Sebelum mati Kita akan membangun masjid Untuk mengenang orang tua kita Amin Andai disampaikan Allah Niatnya Alhamdulillah Andai tidak disampaikan Allah Ya apa boleh buat Paling tidak Kita sudah berniat baik Maka jangan sampai Tidak berusaha Umat Islam harus jadi Kaya raya Betul Dimana Membangun rumah Allah Rumah sendiri Moran Maret Apa kerjamu Kontraktor Apa itu Montrak Tak berhenti Berhenti Udah-udahan yang hadir Malam ini Yang montrak Selesai ini Dibukakan Allah Pintu rezekinya InsyaAllah Ya Rasulullah Ya Umi matat Makku meninggal dunia Apa atas Sadaqu anha Kalau aku bersedekah Apakah pahalanya Sampai untuk Orang tua yang sudah Meninggal Ya Rasulullah Kata Rasulullah Tasadak Bersedekahlah Sedekahmu sampai Untuk emakmu Untuk ayahmu Yang sudah meninggal dunia Ayo sadaquatu afdal Apa sedekah yang paling afdal Kata Nabi Sedekah yang paling afdal Saqyul mah Memberikan air Mi Allah Nyeruh Kasih air Minum Sedekah Tiba-tiba Haji Harun Bukan ngasih air Minum Bangun masjid Tak ada Hadis nyuruh Bangunlah masjid Untuk orang tua Mugah ada Yang ada Cuman ngasih air Minum Jadi kalau gitu Bangun masjid Untuk orang tua Ini bina Sedangkan Air minum Saja Yang murah Yang sedikit Pahlanya mengalir Apalagi Membangunkan Masjid Begitu Cara pengambilan Hukumnya Jangan tekstual Jangan dipahami Betul-betul Seperti itu Sedangkan air minum Segelas Menghilangkan dahaga Orang yang harus Orang yang harus Menjadi lapang Tenggorokannya Lapang Kubur Ayah Lapang Kubur Emak Kita Apalagi Membangunkan Masjid Megah Mewah Cantik Lima kali Orang solat Subuh Zuhur Hasar Maghrib Isya Tajud Witir Doa Maka Mengalirlah Pahala Batu Batak Tak sanggup Batu Batak Batu Kerikil Batu Kerikil Tak sanggup Pasir 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 Tak sanggup Mati Ajalah Apalagi Yang mau Kita Tarong Untuk Orang tua Kita Melepuh Kulitnya Kena Matahari Demi Untuk Menyekolahkan Kita Mengasih Makan Kita Mengandung Kita Sembilan Bulan Sepuluh Hari Di Bandar Ceng Ngandung Masih Sembilan Bulan Sembilan Ditumpah Lain Empat Bulan Aja Meregang Nyawa Dia Melahirkan Kita Apa Yang Bisa Kita Balas Eh Anak Anak Muda Melenial Kalian Mau Balas Apa Terhadap Ayah Dan Ibu Yang Sudah Membesarkan Tetes Puluh Keringat Air Mata Bersimbah Darah Meregang Nyawa Maka Salah Satu Cara Membalas Man Lam Yaskur Nas Lam Yaskur Allah Siapa Yang Tak Berterima Kasih Kepada Orang Tua Maka Dia Tidak Bersyukur Kepada Allah Kalau Masih Hidup Orang Tuamu Pulang Dari Sini Belikan Makanan Paling Dia Suka Belikan Pakaian Cium Tangannya Peluk Dia Siap Besok 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 Pagi Bawakan Makanan Kesukaan Dia Yang Sudah Meninggal Dunia Besok Pagi Ziarah Bacakan Salam Kekuburnya Assalamualaikum Ya Ahlat Diyar Minal Mumin In Insya Allah Bikum La Ikud Arham Allah Musta Akhir Nas Allah Al 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 Af Af Kalau Tidak Al Al Yang Apal Gerakan Aja Mulut Pakai Bahasa Indonesia Lapangkan Kubur Makam Ayah Dan emak kami ya Allah terangkan kuburnya ya Allah jauhkan dia dari azab kubur ya Allah, jauhkan dia dari huru-hara hari kiamat ya Allah Rabbil Firli Wali-Walidaya Warham Huma Dayani Sohira kalau manusia mati in kota'ah amalnya putus Abdul Somad kalau mati amal Abdul Somad putus, betul? Abdul Somad hari ini ceramah besok subuh ceramah, besok malam ceramah, besok pagi hari ahad ceramah, berapa kali saya ceramah sekali datang ini malam ini, besok pagi, besok malam pagi ahad, empat kali ceramah mati habis tiba-tiba Abdul Somad sudah mati ceramah, hadiri tablik akbar penceramah almarhum Abdul Somad putus tapi ada yang tak putus mana dia yang tak putus? sodakotun jariah sodakoh yang tetap mengalir mana sodakoh yang tetap mengalir? nih, sodakoh masjid wakab tetap mengalir ilmun yuntafa'ubi ilmu yang bermanfaat ceramah ini diamalkan masyarakat bandar Aceh mengalir ke makam Abdul Somad yang ketiga anak yang soleh anak yang soleh tuan kecil lemik sudah dapat dua yang saya tahu yang pertama sodakoh jariah anaknya mengalir yang kedua anak cucunya yang soleh ikut membangun masjid mendoakan ilmunya saya tak tahu tapi saya yakin dan percaya karena ilmunya yang baiklah maka anak cucunya menjadi orang baik-baik belum? coba kalau ilmu dukun santen na'udzubillah akan yang ada ilmu-ilmu jahat ilmu copet ilmu garong tinggalkan itu semua Masya Allah Tabarakallah saya sebagai tamu dimuliakan luar biasa malam ini tadi dipersilakan datang ke rumah Tuan Haji Harun penuh meja makan itu saking penuhnya bingung saya apa mau saya makan sebuahnya ada bingung saya saya pilih udang aja yang lain tak lah jangan takut makan udang karena tidak ada kolesterol di meja makan yang ada di rumah sakit makan Allah mabarik lana fima razaqtana wakina azabannan begitu sampai di halaman masjid 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 KL terus terang melihat jamaah ribuan langsung saya pegang dada saya bukan jantung saya takut takut hilang emas pemasangan rencong kepada Ustaz Abdul Somad seumur-umur saya ceramah baru kali ini begini kan sudah ambil foto udah ya insyaallah tabarakallah ini batu aceh kan main-main nih ini manfaatnya dua kedua pertama perhiasan kedua kalau ada yang membuli-buli saudara keng eh tersangkut pula saudara keng dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala apa maknanya kalau mau melihat iman orang bukan sekedar jubahnya kalau mau melihat iman orang bukan sekedar berapa kali dia kemakah mankana yukminu billahi wal yawmin akhir siapa yang beriman kepada Allah dan ariya akhirat fal yukrim baifahu pandanglah bagaimana dia memuliakan tamu-tamunya Abdul Somad sebetulnya tidak lagi sebagai tamu di Nangro Aceh Darussalam 41 titik dari mulai pulau Sabang Semelu sampai ke perbatasan Sumatera Utara sampai tak kemana-mana lupa nama-nama dari mulai yang airnya panas di tepi pantai sampai dibawa saya ke gunung yang mandi macam mandi air es sudah dibawa saya ke semua tempat siapa yang membawa saya keliling Nangro Aceh Darussalam ini Haji Fadil Rahmi yang hari ini kebanggaan kita DPD Nangro Aceh Darussalam tapi terus selama beliau jadi anggota DPD baru sekali inilah saya cerawang bukan beliau tidak mau membawa saya ke Aceh jadwal saya penuh setiap kali dia ngajak kapan kita bisa penuh brother kapan kita bisa ke Aceh penuh guys akhirnya beliau kena fitnah kacang lupa kulitnya ini bukan cerita masalah kacang kulit kacang ini masalah jadwal kita penuh malam ini semua fitnah itu hilang akhirnya kami pun datang cuma yang membanggakan hati saya Tengku Fadil Rahmi tak berubah sedikit pun masih seperti yang dulu Masya Allah dulu bayangan saya setelah jadi anggota DPD dia sombong hidungnya naik ke atas datang pakai celana jeans pakai baju jaket kulit pakai topi main golok pakai helen pakai jaket grep ternyata masih seperti waktu kami keliling dulu pakai peci pakai baju koko pakai kain sarong tetap pakai celana di dalam Masya Allah Tabarakallah ternyata begitulah persahabatan bersahabat kami di dunia ini bersahabat kami di Banda Aceh jo'akan supaya bersahabat juga kami dalam surga jannatul nah dimana kami bertemu lagi setelah 9 bulan tak berjumpa dicatat oleh catatan malaikat di Masjid kecil Lumi Banda Aceh saudara-saudara yang dimulihkan Allah SWT Pak Ustaz kami tidak sanggup menghadiahkan masjid untuk ayah mak kami yang sudah meninggal bacakan Quran apa kata Imam Nawawi menulat mazhab syafi'i wa in khatimul Quran kalau kau bacakan Quran sekatam 30 juz hadiahkan pahalanya kepada Al-Marhum fahuwa asanun the best mantap bacakan Quran 30 juz tidak sanggup 30 juz Quran dikulli syai'in qalbun segala sesuatu punya hati wa qalbul Quran yasin bacakan surat ya yasin tidak sanggup baca yasin umul Quran untuk ayah untuk umat al-fatihah itulah yang paling pendek al-fatihah pun tak sanggup juga ingat Banda Aceh kota di tepi laut kalau kau tak sanggup membacakan al-fatihah untuk ayahmu untuk umatmu pergilah kau ke tepi laut terjun aja kau kesana saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ada duit gajian belikan beras 10 kilo belikan minyak 1 kilo belikan gula 1 kilo belikan sarden 10 botol belikan susu 10 saset belikan kopi belikan gula bungkus antar ke rumah fakir miskin antar ke rumah anak yatim niatkan untuk almarhum ayah niatkan untuk almarhum ibu besok hari Sabtu bawa anak bawa menantu pergi ke panti asuhan siap? besok siap saya tanya sekali lagi besok hari Sabtu hari Ahad siapkah membawa nasi bungkus ke panti jompo dan panti asuhan awas yang bilang siap bawa ke sana tanya Bapak Kutua Panti kami mau mengamalkan ceramah Ustaz Soman kami tak sanggup bangun masjid kami tak sanggup bangun baca Quran kami tak sanggup membangun musalah kami tak sanggup wakaf tanah kami mau sedekah nasi bungkus ke panti jompo dan panti asuhan berapa anak yatim disini ada sekitar 200 keluarga kami mau kasih makan siap semuanya enggak dua bungkus saja bapak dua bungkus ibu dua bungkus adik-adik dua bungkus bapak polisi agak banyak sikit 10 bungkus maka insyaallah pahalanya sampai amin bangun masjid sampai sedekah air minum sampai sedekah nasi bungkus sampai sedekah duit sampai baca Quran sampai maka beruntung bertuah yang hadir malam ini bukan sekedar ceramah tablik akbar tapi setiap melihat masjid ini teringatlah dia ini sudah dilakukan Haji Harun dan anak keluarganya apa yang kita lakukan untuk ayah dan ibu kita memang tak tertulis di dinding tidak ada ditulis ini kami lakukan untuk ayah kami apa yang kau lakukan untuk ayah ma'amu tak ada tapi ini adalah saksi ini berjanji kepada kita semua malam ini kita dimuliakan padahal persiapannya hanya beberapa hari saja disiapkan pentas dibentangkan karpet tebal dibuatkan baleho masya Allah kori yang diundang kori juara internasional hadir bersama kita Al-Mukarram Haji Darwin Hasibwan kori internasional ditulis kori internasional cuman pas giliran ustad tak ada ustad internasional insya Allah tabarakallah ustad ni gila-gila pujian aja sederaka yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala rasanya malam ini malam mudah-mudahan malam ini malam yang penuh dengan kesempurnaan amin ustad selamat malam kemarin hujan malam sebelumnya hujan bisa malam ini Allah berikan cuaca yang begitu indah tidak terlalu panas tidak terlalu dingin angin sepoi-sepoi perut kenyang mata kendur masya Allah tabarakallah kalau saya lihat wajah-wajah yang ada depan ni wajah-wajah milenial anak-anak muda hai guys apa kabar sehat gimana cincin saya mantap kan main-main ni yang pikir main-main ni saya bawa tidur takut hilang saudara kini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala habis 20 menit tak mungkin jam saya wah baterinya baru diganti pelajaran yang pertama ketika Abdul Salman menghadap ke depan apa yang disampaikan Abdul Salman bahwa kita harus berbuat untuk ayah dan ibu kita yang sudah meninggal dunia seperti masjid yang ada di depan mata kita malam ini insya Allah Allah sekarang ke arah ibu-ibu ustaz kok ibu-ibu duluan kita diutamakan sebelah kanan baru sebelah kiri nanti belakang kiri itu kan tangan cebok ibu-ibu-ibu sehat ini dikasih busi supaya mereka tidak diterkam oleh ibu-ibu garis keras insya Allah tabarakallah kalian yang muda-muda tengok saya saja jangan kalian tengok anak gadis disana ngintip-ngintip sikit dari balik-balik busi itu boleh cuman masalahnya yang kalian tengok anak gadis yang senyum emaknya diantara kehebatan perempuan perempuan itu suka bersolek dan berhias betul kalau ada laki-laki yang suka bersolek berhias itu laki-laki yang agak-agak keperempuan kok laki-laki apa perempuan eka sebenarnya perempuan terjebak di tubuh laki-laki pandanglah masjid ini penuh dengan solek dan hiasan itu kalau memandang ke atas itu yang di atas kecil-kecil kecil-kecil itu itu mengingatkan kami kepada Mesir Masjid Al-Azhar Masjid Sayyidina Al-Husain Masjid Sayyidi Ahmad Al-Badawi itu atas itu adalah ukiran-ukiran khas Mesir maka malam ini melihat masjid kecil lemih hilang rindu kami ke Mesir turun ke bawah yang di atas kubah itu ukiran-ukiran ukiran indah itu itu adalah ukiran-ukiran Maroko maka melihat dinding masjid kecil lemih hilang rindu saya ke Mesir dan Maroko mau ngasih tahu saya alumni Mesir dan Maroko ini kalau dilihat ini yang melengkung melengkung ini melengkung tiga ini ini dimana ini ini adalah lengkungan kubah masuk pintu Masjid Al-Hamra di Andalusia Andalusia itu dimana Pak Ustaz Real Madrid Barcelona Spanyol jadi berapa negara ini Mesir Maroko Spanyol Masya Allah ini ukiran-ukiran ini Pak Ustaz gak tahu Ustaz ada dimana tapi yang gila cantik lah bukanya kalau masuk ke dalam pandang pangkal kepala tiang-tiang mengingatkan kita tiang-tiang Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram mudah-mudahan kita diberikan ke lapangan rezeki nanti insyaAllah itu emas hebatnya musik kecil ini di dalamnya emas tapi pintunya gak pakai jeruji besi luar biasa menunjukkan disini aman tak ada pencuri tapi saya tetap juga beberapa menit cerah masa tengok jatuh apa enggak sudah lagi yang diulihkan Allah subhanahu wa ta'ala koligrafinya indah lampu-lampunya mengingatkan kita pada taman rawah mabayna bayti wa mimbari antara rumahku dan mimbarku rawgatun min riadil jannah ada taman taman surga malam ini mata kita dimanjakan dengan kenikmatan tak berhenti-berhenti saya melihat menara dengan lampu kelap-kelipnya di sebagian masjid ada juga lampu kelap-kelip tapi rupanya bola mau putus tapi disini memang kelap-kelip tak bosan saya rekam tadi ketika Ustaz Darwin mengaji saya ambil rekam naik ke atas mau nampakkan relief-reliefnya terus kepada ibu-ibu pas satu menit nanti akan di-share di Instagram like and share wah untuk apa mata perlu hiasan-hiasan yang indah malam ini keduanya dapat mata melihat hiasan yang indah telinga mendengarkan suara yang merdu dari lantunan kori internasional tapi kalau tidak ada yang hijau-hijau kering kerantang ditanamlah hijau-hijau pohon ini bukan pohon sah pohon korma ini luar biasa tapi nampaknya belum ada yang berbuah di tempat kami di Pekanbaru Riau itu keliling pohon korma Ujid Agung Anur namanya tidak ada yang berbuah akhirnya datanglah pakar korma dari Thailand namanya Mr. Kola bukan kolak pisang yang manis itu Mr. Kola diteliti sama Mr. Kola dilihatnya rupanya korma yang ada di pinggir masjid itu semuanya korma jantan buat ada betina itu menunjukkan LGBT tidak produktif tapi Alhamdulillah di Aceh kita tidak perlu menghadirkan pakar korma dari Thailand anda ingin korma anda diperiksa segera datang ke kebun korma Barbate sebelum tanggal berikut ini hanya 15 menit dari airport anda yang datang dari Brunei Darussara datang dari Singapura datang dari Malaysia datang dari Patani Thailand Selatan datang dari Moro Filipina datang dari entah mana-mana silakan datang nikmati alam Aceh yang indah dan yang paling menyenangkan hati adalah Islami semua apa perempuan yang di pesawat itu Pramuga saya ingat saja semua Pramugari begitu sampai Kuala Namu mereka pun bersiap-siap pakai jilbab pakai celana panjang pakai rok panjang maka anda mau datang wisata religi datang ke bandar Aceh jangan lupa mampir ke masjid kecil lumi nikmati wisata religi cantik dan indah saya sudah melihatnya sulit diungkapkan dengan kata-kata nah potong satu menit subscribe like and share sedang lagi yang dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala artinya apa memang manusia ini suka pada keindahan-keindahan hiasan-hiasan ukiran-ukiran tapi dalam Islam mengukir patung haram membuat manusia bentuk hewan bentuk yang bernyawa haram lalu seni itu itu kemana darah seni disalurkan lewat daun-daun bunga-bunga daun-daun bunga-bunga boleh arsitektur cantik ukiran boleh lampu-lampu kaligrafi boleh ukiran-ukiran karpet gambar-gambar ornamen yang cantik boleh bunga-bunga silahkan melihat bunga kita Masya Allah bunga asli di tempat lain kadang dipegang plastik ini asli luar biasa tidak ada pencitra di bandar Aceh asli bunga hidup bunga asli luar biasa hebatnya suburnya tanah bandar Aceh dari semen pun tumbuh bunga-bunga yang ini luar biasa oh ada potnya setelah lagi yang dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala jadi keindahan sebelum datang ke masjid mata Abdul Somad sudah dimanjakan dengan keindahan keindahan tadi saya dibawa melihat gading gajah besar hampir setinggi saya dua masa saya berpikir sebesar apalah gajahnya ini gadingnya sebesar ini taring gigi gajah luar biasa melihat tulang ikan hiu oh Masya Allah melihat pedang-pedang Aceh inilah pedang yang dipakai untuk membunuh kapir penjajah lontang panting Belanda pulang ke Amsterdam dikejar dikejar dengan rencong dikejar dengan alat-alat perang yang luar biasa saya sudah melihat dengan nyata tadi dan melihat pula emas-emas inilah emas alat tukar pada masa kejayaan Aceh masa silam menunjukkan apa orang Aceh kaya-kaya sejak zaman dulu sampai zaman sekarang amin mana buktinya orang Aceh dulu banyak duitnya tuk pesawat Sulawah pesawat Sulawah itu adalah gelang cincin anting subang rantai gelang kaki nenek-nenek moyang orang Aceh yang disumbangkan untuk kemerdekaan Republik Indonesia betul jangan ajari tentang kecintaan mana buktinya posa tuk tiang bendera lengkap dengan benderanya di atas eh udah habis waktu ada bunyi jantik sudah banyak saya ceramah di masjid tapi rasanya baru masjid kecil lemiklah yang ada tiangnya lengkap dengan benderanya malam-malam pun berkibar bendera merah putih tanda cinta negara kesatuan Republik Indonesia jangan bicara cinta NKRI pada orang Aceh tuh gambar Ustaz Abdul Samad kenapa kalau ceramah pecinya gak diikat dengan bendera merah putih sekarang kan lagi trend bendera merah putih di kepala jangankan peciku sorbanku saya sudah merah tengok sorbanku merah bajuku putih kurang besar apa lagi cuci matamu hilangkan taik matamu saudara yang dimuliakan Allah tapi malam ini Ustaz gak pake itu malam ini saya balik sorbannya putih bajunya merah dapat dari mana kasio dikasih orang saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pintu gerbangnya cantik ini pintu gerbang kedua di tepi jalan tadi masuk pintu gerbang Tuan Haji Harun ini pintu gerbang Ustaz Abdul Samad ada satu lagi pintu gerbang wah banyak sekali pintu gerbang luar biasa apa makna pintu gerbang banyak menunjukkan semennya berlebih kalau semen kurang dimana nanti ibu-ibu insyaAllah anak-anaknya bisa sekolah ke Mesir amin di Mesir ada satu masjid kubahnya warna hijau namanya Masjid Nuri Khattab masjid apa Masjid Nuri Khattab ditulis disitu Masjid Nuri Khattab tidak menerima infak dan sedekah tidak menerima infak dan sedekah dulu saya berpikir ada gak masjid seperti ini di kampung halaman saya di Indonesia ternyata 2019 saya melihat nyata ada masjid dibangun masjid ini 2 tahun 4 bulan tidak menerima infak dan sodakok bukan sombong bukan angkuh artinya apa kalau mau infak sodakok pergi ke masjid ke pondok pesantren kedaya ke tempat lain bangun TK bangun MDA bangun surau bangun musallah tapi masjid ini mau mengajarkan independen berdiri sendiri kadang ada juga masjid ini tidak menerima infak dan sodakok tapi proposalnya ke pemerintah sampai banyak anggota anggota dewan yang baru terpilih itu sakit jantung saking banyak yang menerima proposal bahkan saya dengar ada yang sudah menerima sampai 120 proposal namanya tidak boleh sebut menjaga kode etik jurnalistik saudara yang dimuliakan Allah SWT berdiri di atas kaki sendiri dengan hasil usaha kalau keluar dari masjid tengok di atas pintu tertulis doa keluar masjid Allahumma idni as'aluka min fatlik ya Allah bukakan pintu rezkim untukku idha'akudiyatissalah kalau salat sudah dilaksanakan fantashiru fil'ad bertebaranlah di atas muka bumi Allah wa bertamu min fatlillah cari rezeki karunia Allah tapi kalau rezeki banyak bukan untuk sombong pertantang pertenteng ini ada orang sombong berdiri berdiri saja berdiri saja 100 juta dari ujung rambut sampai ke ujung kaki 100 juta peci 10 juta sama daki-dakinya sepatu kulit buaya 20 juta celana dari sutra baju berdiri sekali berdiri 100 juta saya duduk tadi saya perhatikan pakaian Haji Harun saya tengok serban Haji Harun perasaan banyak di toko baju kukunya saya tengok biasa saja kain sarungnya saya tengok biasa saja ternyata kita tidak menunjukkan kekayaan kita dengan pakaian yang kita pakai mana bukti kita kaya bukan dengan baju kita yang mahal ini kadang ada orang duduk dengan kita sebentar-sebentar mohon maaf ya Pak Ustaz mohon maaf ini 5 juta nih Ustaz yang nanya kok siapa pakaian kau boleh biasa saja celana kau boleh biasa saja kau beli kain yang 100 ribu upahnya 50 ribu jadi juga sekaya-kayanya orang pakai baju paling 3 lapis 1 singlet di dalam 1 baju di luar 1 aksesoris di luar kalau sampai 4 lapis bukan kaya demam sehebat-hebatnya kuat-kuatnya kau makan paling 3 kali 1 kali enak tambah 2 kali enak kali tambah 3 kali kalau sampai 5 kali berarti usus kau belobang hidup ini cuma 2 makan pakai makan biasa-biasa saja pakaian biasa-biasa saja simpan duitmu untuk apa untuk wakaf infak sodakoh itu yang akan kekal mengalir abadi malam ini tanpa ada ceramah tausiah tablik akbar pun bangunan masjid beserta pagar komplek tanamannya mengingatkan kita bahwa kita musti kaya kalau sudah kaya bukan dengan membangun rumah yang besar sengaja saya tunjuk ke sana jadi saya tunjuk ada rumah besar orang tersinggung bukan dengan bukan dengan membeli mobil yang mewah bukan dengan pakaian yang magah tapi dengan cara membangun rumah Allah berwakaf berinfak dan bersoh sodakoh sodakoh pula selawat bagus juga salatullah salatullah salamullah ala yasid ala yasid habibillah yang punya darah darah seni salurkan yang disalurkan darah seni air seni jangan buang ke tempat kotor najis bau suci bersih masuk ke dalam masjid seni suara mantap bayati soba sika nahawan jaharkah a'udzubillahimina syaitanir wajim saya tahu walaupun jauh dari ustad darum baina sama iwas sumur antara langit dan sumur bukan antara langit dan bumi dari langit ke sumur suangkingkan menjauhnya tapi karena jamaah di bandar Aceh menyenangkan hati saya dia pun bilang Allah dalam hati Allah parah kali bau saya bismillah yu wa'amani wa'in masya Allah bisa kurasakan dari senyum berada nah kalau anak-anak kita suaranya enak merdu bawa dia kemari hadirkan ustad hari ahad pagi kosong buat alo-alo jamaah sekalian bawa anak-anak ibu bawa ke masjid dengarkan kori kita mengaji kalau suaranya macam kaleng ditarik ada yang lebih hebat dari kambing ditarik kaleng ditarik ikat kaleng bawa pakai motor kerenting-kerenting enak suara tapi lebih enak lagi kalau kau diam mungkin suaranya tak bagus tapi tulisannya bagus sulus rik'in diwani diwani jali kufi aku buat dia kaligrafi cantik kaligrafi di dalam luar biasa saya tadi wawang menengok kaligrafi hampir masuk dalam dan cantik Islam tidak mengharamkan darah seni maka seni harus diteruskan maka seni yang dibangun hari ini seni yang disimpan tadi di rumah Tuan Haji Arud saya sudah melihat bagaimana seni menanamkan batu-batu kecil ke dalam gagang-gagang pedang batu-batu yang cantik indah mahal batu yakut bahasa Arabnya yakut wal luk-luk wal marjan di dalam bahasa baratnya disebut dengan batu rubi batu sakitannya di lima merah itu yang saya tengok tadi di gagang-gagang rencong itu dan terbuat dari emas terbuat dari perah terbuat dari gading terbuat dari tanduk masalah tabarakallah begitulah seni mereka orang Aceh menyalurkan darah seninya melalui seni pedang seni kris seni parang panjang seni rencong rencong saya rencong banyak di rumah rencong senjata pendek artinya apa orang Aceh membunuh tidak dari jauh banyak orang berani bunuh pakai sniper dari jauh jadi dekat Belanda Jepang sini kalau dekat makanya Belanda Jepang lari pantang-panting tinggal terang Belanda kepada Jepang kepada Belanda dulu yang menjajah tapi Jepang Belanda yang sekarang datang dengan damai disambut mana buktinya tahun lalu acara peringatan Suwanami tahun 26 Desember orang Jepang datang tak ada diganggu orang Belanda datang tak ada diganggu silakan datang ke bumi dengan damai maka kau pun akan disambut dengan kedamaian Abdul Somad disambut dengan kedamaian mana buktinya damai ini damai menyala batunya kan berlaku yang diberikan Allah SWT apa maknanya ini darah seni disagurkan seni suara seni ukir seni tari eh tari mana boleh pausa saya dulu belajar tari waktu itu kedutaan besar Republik Indonesia akan mengadakan pengalangan dana untuk anak-anak cacat miskin yang ada di Maroko di ibu kota Maroko namanya Rawat bagaimana supaya orang datang menonton memberikan duitnya maka Indonesia mesti menampilkan tari mahasiswa-mahasiswa pun dilatih tari akhirnya kami pun menari tapi tarinya bukan memperlihatkan lekuk tubuh tarinya adalah tari saman tari saman menunjukkan kehalusan gerak ada videonya tapi tidak di-share takut nanti banyak orang yang tak belajar sama saya dulu di KBRI kami berlatih tari saman artinya apa seni tari tidak campur laki-laki dengan perempuan hanya laki-laki saja tarinya pun duduk dengan kreasi bergerak yang berbeda-beda tapi tetap sama dan indah luar biasa hari ini kita melihat seni-seni itu dengan pengaturan yang sempurna maka anak bapak ibu yang punya bakat seni teruskan yang punya seni kaligrafi lanjutkan ikutkan dia musabakoh khotil quran musabakoh tilawatil quran musabakoh tajwid musabakoh takfiz jangan bunuh darah seni anak-anak kita menghilangkan pecandu narkoba mengobati pacaran mengobati kenakalan remaja dengan cara apa menyalurkan dalam bentuk seni olahraga bela diri mengeluarkan energi maka tidak diragukan lagi silat ada di Aceh tak pandai silat badan silat lidah apa lagi olahraga berkuda memanglah ada berenang jangan tanya lagi pandai Aceh di tepi laut tak perlu kau sewa kolam renang swimming pool untuk apa sewa kolam renang di bandai Aceh lebih laut pergi kau cemplung sana berenang insyaallah hanyut sampai ke Makkah makanya Aceh ini disebut dengan serambi makkah kenapa disebut serambi makkah karena seluruh orang nusantara dari Papua Sulawesi Kalimantan Jawa sebelum sampai ke Makkah pasti mampir di serambi makkah seramu makkah kenapa karena semua kapal dari timur kalau mau pergi ke Makkah singgah dulu di Pulau Sabang setelah itu barulah dia sampai ke Makkah secara cerita berangkat haji tapi di balik itu adalah bahwa Islam pertama sampai ke sini maka kita jaga hari ini kita bisa berkata duduk melihat menaranya subhanallah masya Allah masya Allah tak barakallah di masjid lain kita melihat dinding masjid subhanallah kenapa Pak utang masjid 200 juta tapi hari ini kita melihat subhanallah masya Allah mudah-mudahan lebih banyak lagi masjid seperti ini insya Allah dan pencuri jangan macam-macam ada kamera CCTV bukan bahwa saat itu lampu gak apa-apalah salah-salah sikit sederhana yang dimuliakan Allah SWT 20 menit sudah berlalu 20 menit sudah berlalu jam saya tak mungkin bohong 20 20 tadi saya mulai ceramah jam 9 15 sekarang sudah jam 10 lewat 10 ternyata saya sudah ceramah padahal tadi janjinya 20 20 rupanya saya sudah lewat waktu dan masyarakat Aceh pura-pura gak tahu aja deh karena mereka terbiasa dengan ceramah banyak abu banyak abi banyak tengku banyak para alim ulama banyak daya bagi mereka ngaji 20 menit itu sama dengan makan ubat-uatai iya aja oleh sebab nanti kita lanjutkan saya sudah ceramah kurang 1 jam kurang 10 menit sekarang kita lanjutkan menghadapi pejuang-pejuang jumlahan sejati visal masya Allah tabarakallah inilah yang akan melanjutkan perjuangan Haji Harun penyelamat budaya bangsa dari mana usah tahu bentuk hiasan-hiasan ada tadi saya lihat ikat pinggang dari perah ada saya lihat buah rantai tertulis di buah rantai emas tadi Konstantinia bahasa Arabnya Konstantinia Konstantinopelo ternyata ada duit-duit logam dari Turki ada pula disitu keramik-keramik dari Eropa ada pula pedang dari Portugis Masya Allah tabarakallah dari mana kita bisa tahu baca buku gambar tapi hari ini bukan buku dan gambar nyata dilihat dengan mata kepala kita artinya apa anak muda harus harus menjaga warisan bangsa siap siap anak-anak muda kita menjaga warisan bangsa ini mau menjaga apa muncul rasa malam ini saya amat sangat bangga karena pengajian dihadiri oleh anak-anak muda anak muda radikal semuanya radikal terhadap narkoba lawan setuju radikal terhadap pacaran putuskan setuju radikal terhadap warnet pengaruh asing game online playstation maka mesti membuat komunitas anak-anak muda subuhan biker subuhan siap siap tengok subuh besok awas kalian kalau tidak salah subuh hai tim survei yang mengatakan anak-anak muda sekarang banyak kena virus HIV-AIDS yang mengatakan anak-anak muda sekarang banyak terjangkit kriminal datang kalian ke bandar Aceh anak-anak muda justru semangat mendengar pengajian mana huktinya tengok hp-nya malam ini semuanya dipakai untuk muruk luar biasa awas 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 kalau ada gambar pacar kita doakan anak-anak muda selamat dari kenakalan remaja teman yang jadi masalah sekarang bukan kenakalan remaja kenakalan orang tua anak-anak mudanya sudah baik heeey bapak sama ibunya berkata nah jilma jangan terlalu panjang nanti kau gak laku nah kau pacarannya mama tadi ustad ngatakan jangan pacaran gak apa-apa kau pacaran aja nanti biar mama yang nanggung loh saya gini bapak-bapak ibu musididi anak-anak kita mereka ini yang akan melanjutkan perjuangan Aceh di masa depan betul betul mereka ini yang akan jadi wali kota bandar Aceh nanti agak-agak 20 tahun lagi ya mereka ini yang akan menjadi gubernur nanggung Aceh darussalam betul 20 tahun lagi Abdul Sohman sudah mati dimakan cacing tanah tapi mereka akan tetap kekal abadi mereka akan melanjutkan perjuangan maka jangan rusak anak-anak muda kita dengan memberikan contoh yang tidak baik siapkah kalian menjadi anggota legislatif siap menjadi anggota DPD siap menjadi gubernur siap menjadi presiden siap menjadi pemimpin bangsa selamat selamat dari narkoba selamat dari pergaulan bebas selamat dari game online selamat dari judi siap ingat janjinya di depan masjid jangan ada dusta diantara kita kalau tidak nanti kalian disambar petir hancur sudah disambar petir ditipat yang listrik lagi saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala anak muda mesti kita jaga benteng terakhir anak muda adalah masjid maka masjid yang sudah bagus sudah cantik sudah indah mesti ada dibuat komunitas remaja masjid alhamdulillah di beberapa tempat saya dibawa oleh remaja masjid remaja masjid kenapa remaja masjid mengamut kalau ada anak remaja masjid ribut-ribut memang anak muda itu begitu ribut dia beda sama orang tua tenang aja rupanya tidur anak-anak muda memang semangat dia lebih baik orang tua semangat muda daripada anak muda casingnya isinya panti jompo tapi yang ada di hadapan saya ini betul-betul asli anak muda apa bukti kau anak muda anak muda solat berjamaahnya ke masjid lihat hadisnya ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah siapa itu anak muda anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah di antara tujuh yang dapat naungan tidak kena panas di padang maksar nanti adalah anak muda yang hadir malam ini tumbuh dalam beribadah kepada Allah dari mulai pintu masuk dari mulai saya keluar mobil sampai masuk ke dalam mereka menarik narik ingin melompat lompat ini sampai ini kalau tak ada pak polisi apa yang terjadi saya pun lari melompat ke depan saya badan saya tidak saya khawatirkan ini yang saya takutkan bukan Abdul Somad curiga pencuri tidak tapi namanya kalau sudah mati lampu kan ada kesempatan saudara yang dimuliakan Allah siapa yang merekam ceramah Abdul Somad menguploadnya ke youtube anak muda siapa yang memotongnya menjadi video-video pendek men-share-nya dengan judul yang indah anak muda siapa yang memasukkannya ke instagram anak muda oleh sebab itu harapan dakwah di masa depan ada di tangan anak muda anak muda yang hari ini rajin pengajian cinta kepada ustad anak muda inilah yang 20 tahun akan datang yang akan mengundang ustad mengundang alim ulama mendirikan poda pesantren menyelamatkan bumi ini sehingga Aceh tetap menjadi baldatun toibatun warabun menghancurkan bangsa tidak perlu dijatuhkan bom atom ke bandar Aceh menghancurkan Aceh tidak perlu dijatuhkan granat cukup dengan merusak anak-anak mudanya rupanya teriakan itu keluar karena yang di depan ibu diri duduk anak-anak muda duduk 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 kalian pelan jangan kentut walaupun terpaksa keluarkan sikit-sikit rupanya ada ibu-ibu di sana ibu-ibu sehat ibu ibu sampaikan ke anak ibu aku aku tidak mau kau jadi pencurina aku kandung kau sembilan bulan sepuluh hari kususukan kau dua tahun aku tak ingin hanya membesarkan calon penghuni neraka setuju ceramah ustaz mungkin tak mereka dengar tapi kata-kata ibu masuk ke hati mereka sampai ke otak mereka masuk ke tulang sum-sum mereka mereka amalkan ucapan ibu mereka selamat dari narkoba telinga mereka tidak dipasang anting mereka sehat giginya sehat dadanya insyaallah mereka bisa jadi polisi dan tentara betul mereka akan menolong agama Allah dengan segenggam kekuasaan ustaz Abdul Samad bisa ceramah di tempat ini di tempat ini diusir di tempat ini tak dikasih izin tapi di tempat ini bisa ceramah kenapa karena rupanya ada orang-orang yang punya segenggam kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah takbir berkuasa tidak pernah dipakai menolong agama Allah untuk apa Bu Basir betul pemimpin-pemimpin bangsa anggota legislatif anggota DPD bapak bupati bapak gubernur Pak Wali Gota tak usah disebut ada disini pakailah jawatanmu kekuasaanmu menolong masjid menolong fakir miskin menolong penggali kubur menolong guru mengaji menolong daya menolong potong pesantret karena kalau sudah pensiun tak ada gunanya betul sudah pensiun dan menggeletar tangan baru nanya Ustaz apa yang bisa kulakukan Pak Ustaz Bapak tanda tangannya masih laku enggak Pak Ustaz apa cahayasin aja lah Pak menunggu malaikat maut datang ketika kau ada jabatan ketika kau ada kekuasaan kemana kau 5 tahun yang lalu kemana 10 tahun yang lalu Alhamdulillah hari ini anak-anak muda sedang diperlihatkan anak muda mesti berhasil menjadi entrepreneur entrepreneur businessman businessman udah-udah anak muda yang datang malam ini semuanya bisa bangun masjid sebelum mati kalian mesti kaya jangan dengarkan orang yang ceramah mengatakan Nabi Muhammad itu miskin melarat Nabi Muhammad itu kaya raya mana buktinya Nabi kaya raya Nabi menikahi Khadijah umur 25 tahun maharnya kata Dr. Safi Antonio dalam buku Encyclopedia Ekonomi Islam mahar nikah Nabi dengan Khadijah 1 miliar masyarakat masyarakat kata mereka kami nanti gimana mau nikah tolong ceramahnya jangan dipotong tujuan saya mau bawa cerita ini supaya kalian rajin berusaha ini tujuan ceramah saya mengatakan Nabi Muhammad menikah maharnya 1 miliar itu tujuannya supaya kalian rajin berusaha adapun untuk calon-calon mertuanya kalian nikahkan anak kalian dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman setuju? yang bilang setuju kan anak mudanya yang bilang setuju itu orang tuanya sekarang saya ulang anak-anak mudanya siapkah kalian menyiapkan mahar seperti Nabi 1 miliar orang tuanya siapkah kalian menerima menantu-menantu kalian ini dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman sama yang jawab jangan sampai salah pasang ayat supaya berapa? 20 mayam? 1 mayam 3 gram 10 mayam 30 gram 20 mayam 30 30 60 gram 1 gram 500 ribu 500 ribu kali 60 tapi insyaallah Allah akan memudahkan rezeki kalian anak-anak muda insyaallah darah ke yang dimuliakan Allah SWT perempuan yang paling baik siapa? akalluha mahran perempuan yang paling murah maharnya bahkan ada seorang perempuan ditanya oleh Nabi SAW maukah menikah dengan dia? ya ya Rasulullah Nabi bertanya kepada laki-laki itu laki-laki itu menjawab surat surat ini langsung dinikahkan Nabi apa kata Nabi? ku nikahkan engkau dengan dia dengan mengajarkan beberapa surah dari Al-Quran insyaallah anak-anak muda kita duitnya banyak emasnya banyak kerjanya mapan tapi juga mereka hafal Al-Quran kalau anak-anak muda ini datang ke rumahmu bukan? ternyata kalau mikrofon mahal itu gitu ya bu 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 luar biasa kalau mereka takut saya ceramah kuat-kuat pelan-pelan aja lah kalau mereka datang kalau mereka datang ke rumahmu, meminah adikmu meminah anakmu maka yang kau pandang dari mereka dua din, baik agamanya rajin dia ke masjid sholat berjamah ini banyak anak-anak muda, ini sekarang lautan kan ku seberangi bukit kan ku daki masjid KL ku lewati masjid harus kau datangi dengan sholat berjamah laki-laki yang perkasa bukan yang bertatu laki-laki yang perkasa bukan yang berotot tegap laki-laki yang perkasa bukan yang kumis melintang laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang sholat berjamah di masjid betul? ini laki-laki perkasa salaman sama kiai, salaman sama abu salaman sama ustaz salaman bangis Kata Abu, kata Abi, kata Tengku Jangan nangis, saya mau cepat pulang Kau nangis kenapa? Rupanya kumis tersangkut di sini Menangislah kerana hatimu lembut Kerana ikhtikap di masjid Betul? Nanti Buat acara ikhtikap di masjid KL Jam 1 Masuk ke dalam masjid Persiapan Jam 2 Baca Quran sampai jam 3 Jam 3 Solat taajud 8 rokaan tambah witir Jam 4 Mulai muhasabah Ya Allah Lohsak kami begitu banyak Ya Allah Kadang kalau sendiri susah menangis Tapi kalau ramai-ramai di masjid Tengok kanan menangis Kiri menangis Depan menangis Tidak perlu pergi lagi ke Jawa Tidak perlu datang lagi ke Sentul Dulu mendatangi almarhum Ustaz Arifin Ilham Sudah ada Ustaz kita di sini Ustaz Arifin Ilham Persi Aceh Bangga apa tak bangga kita Ada beliau Membawa zikir anak-anak muda Ya Allah Kami banyak silap dan salah Ya Allah Ajak anak-anak muda berzikir Ajak anak-anak muda muhasabah Menjelang solat subuh Barulah kemudian Persiapan solat subuh Selesai solat subuh Barulah kemudian Pengajian subuh Habis itu Barulah main bola Anak-anak muda harus dibawa main bola Supaya badannya sehat Ajarkan anak muda itu berenang Menunggang kuda Turun hujan Turun Hujan air biasa Hujan batu aja kita gak lari Betul? Saya lari Sederhana yang dimulihkan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau persiapan tablik akbar yang hanya beberapa hari saja Bisa seramai ini Apalagi kalau Habis pagar-pagar kita Tolong yang duduk di pagar Jangan bawa sepatu ke atas Payangan ceknya nanti Sederhana yang dimulihkan Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang bisa mengumpulkan orang umat Muhammad S.A.W. sebanyak ini Kalau bukan kuasa Allah Betul? La hawla Wala kuwata Illabillah Jangan angkuh Jangan sombong Yang muda jangan sombong Yang tua jangan putus asa Yang sehat jangan angkuh Yang sakit Jangan sampai berhenti Beramal soleh Yang sanggup sholat berdiri Sholat berdiri Tak sanggup sholat berdiri Baca Quran dulu Tak sanggup baca Quran Pejamkan mata Berzikir dan bertaswi Tak juga sanggup Bebaring Biar kami sholatkan Maka kalian anak-anak muda Jihad kalian apa? Jihad kalian menuntut ilmu Siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu Maka dia sama seperti orang yang berjihad Berjihad Fisabilillah Hatayar Jihad Sampai dia pulang ke rumah Apa kata Tuan Naji Harun Ustaz Somad Ini tadi jamaah sudah datang sejak maghrib Asar Kalau kalian datang asar berarti salah jadwal Datang asar saking semangatnya Asar jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 Sekarang sudah jam setengah 11 Artinya apa? Selama 5 jam Tercatat dalam catatan malaikat 5 jam jihad Fisabilillah Amin Tapi kami bukan fakultas Usruddin Kami tidak belajar tafsir dan adis Kau belajar apa? Belajar sain dan teknologi Sain dan teknologi juga adalah jihad Fisabilillah Betul? Betul Pak kursus apa kau? Sain dan teknologi Apa kerja sain dan teknologi? Merekam pakai kamera Malam ini Abdul Soman ceramah Yang menonton Yang menyaksikan Kira-kira ada berapa ribu orang nih? 10 ribu? Oh kita anggaplah 10 ribu lengkap sama Kiroman Katibin Rokib dan Akit Sama Jin Sama tuyul-tuyulnya Lengkap semua 100 ribu Amin Malam ini Yang mendengarkan pengajian Ustaz Tomat Dimajar KL Banda Aceh Hanya 100 ribu orang Itu pun sudah dihitung yang goib Dan yang nyata Tapi begitu di upload oleh Anak sain teknologi Kedalam Youtube Maka 2-3 hari kemudian Begitu dicek Ditonton oleh 2 juta orang Wow Jangan lupa subscribe Like and share Artinya apa? Tidak hanya beramal Dari fakultas syariah Usuluddin bahasa Arab Tapi juga bisa beramal Dari fakultas pertanian Betul? Pertanian kok bisa beramal? Nih Yang bisa nanam korma ini Apa mungkin dari fakultas perikanan? Tidak mungkin Lalu siapa yang bisa mengelola ini? Pertanian Ustaz Somat Itu kebun korma Kebun sawit Kebun karet Itu Ustaz Kenapa? Punya orang Mesti punya kita Tanah-tanah kita Air-air kita Bangsa-bangsa kita Itu yang tercermin dalam lagu Indonesia Raya Indonesia Tanah Sekarang tanahnya diambil orang Airnya punya orang Jadi kok tinggal apa? Kentuk sama ludah aja Gimana orang mau segan? Gimana orang mau takut dengan kita? Kalau tanahnya bukan tanah kita Airnya bukan punya air kita Maka kelola tanahnya Dengan anak-anak fakultas pertanian Kelola airnya Dengan anak-anak fakultas perairan Ada itu? Nanti kalian buat Saudara-saudara yang dimulakan Allah Kau fakultas apa? Fakultas perikanan Pak Ustaz Pernah ternak ikan Ikan menurut etimologi Ikan menurut terminologi Sejarah ikan Pernah dengok ikan? Enggak Gimana kau serjana perikanan Gak pernah membuat kolam ikan Membuat kolam ikan Di dalam kertas Bisa? Gak pernah praktek Praktek Anak bandar Aceh Harus punya karamba Harus punya ternak ikan Harus punya kolam ikan Buat Mana kolam ikanmu? Ini Pak Ustaz Berapa ekor? Dua Gimana kau punya kolam ikan Yang cuma dua? Memang dua Pak Ustaz Tapi sebesar ikan paus Mantap Potong-potong Gergaji Kirim ke Jepang Nanti ikan itu akan mereka Iris-iris kecil Campur dengan nasi Golong potong Susi nanti Kalau dia pandai main tenis Susi susanti Mereka yang dimilakan Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya apa? Anak fakultas pertanian Lanjutkan Pak Ustaz Otak saya cerdas Saya sanggup kuliah Tapi orang tua tak mampu Tanggung jawab siapa itu? Pemerintah memberikan Biasiswa Maka segenggam kekuasaan Di tangan Buat tanda tangan Memberikan Biasiswa Bagi anak Yang hafal Quran Gratis Selesai S3 Setuju? Setuju Pilihlah orang-orang Yang memperjuangkan Orang-orang Penghafal Quran Itu yang akan menolong Itu yang akan menerangkan Kubur makamu Itu yang akan membuat kau lapang Di dalamnya Daripada didoakan Allahumma ausi' Madakhalahu Lapangkan liang kuburnya Tapi dia tak pernah Berbuat kebaikan Lalu dikabarkan Saat melepas jenazahnya Mari kita lepas Jenazahnya Ketempat peristirahatan Yang terakhir Kata siapa? Kata siapa istirahat terakhir? Malaikat sudah menyiapkan Hammer Martin Masuk kau Masuk Masuk Ini kau bilang istirahat terakhir Kalo Sekali pukul Martil Malaikat Mukarnakir Masuk ke dalam Lobang Kubur Tembus Kelapisan 7 ke bawah Dimunculkan lagi ke atas Dipukul lagi Yang di atas Datanglah Anak menantu Cucu Pake popi Hitam baju Hitam kain Hitam kacamata hitam Rombongan Men in black Tak pandai pula Membacakan Al-Fatihah Tak pandai pula Membacakan Allah maafirlahu Warhamhu Tak pandai pula Membacakan Assalamualaikum Ya Allah Kuber Dibukanya HP Dicarinya MP3 Yasin Langsung Mohon maaf ya kek Kau dengarkan aja Sendirian Jangan lakini Muliakan Allah Subhanahu Tapi ketika Anak-anak muda Malam ini Yang datang Berjarah kubur Kemakam Abdul Somad Di Riau Mereka pun datang Yang pertama mereka Cari di Pekan Baru Nanti Apa yang mereka Katakan Tunjukkan padaku Dimana Kuburnya Lagu asyik irama Sampai dikubur Abdul Somad Mereka pun Baca kan Bismillahirrahmanirrahim Yasin Wal-Quranil Hakim Kira-kira saat itu Abdul Somad Bangga apa tak Bangga Bangga Kenapa Ustaz Bangga Apa yang menjadi Kebanggaan sebagai Ustaz Menjadi Kebanggaan sebagai Ustaz Bukan viewer Follower Kecil itu semua Saudaraku Yang akan menjadi Kebanggaan adalah Ketika kita sudah mati Tak dikenal oleh zaman Dilupakan oleh orang Tapi doa Anak-anak muda Tetap mengalir Dari tatapan Anak-anak muda ini Saya tidak putus asa Sedikit pun Boleh kalian putus asa Karena anak muda Sudah kena AIVH Boleh kalian putus asa Karena anak muda Sudah kena game online Hitam mata Anak muda Macam vampir Gara-gara husak matanya Tak tidur-tidur malam Tapi anak-anak muda Di Bandar Aceh Masih lagi Mengaji pengajian Dan malam ini Tak ada satupun Anak muda Remaja-remaji Laki-laki perempuan Yang pacaran Betul Mana ada pacaran Pengajian Bang Kita jalan-jalan Ketebi pantai ya Tidak Pengajian Di masjid KL Sebentar aja Tidak Habis ngaji Baru kita lonceng Tidak Tidak Akan Ada Karena disini Ada Wilayah Hizbah Artinya apa Anak muda yang Baik Anak muda yang Sopan Tapi tinggal Di lingkungan Yang tidak terjaga Akan Terkontaminasi Akan Anjut Karena pergaulan Akan dirusak Oleh zaman Tapi ketika Ada orang Paling kotor Paling joro Subak Sampah Sembarangan Tinggal di Singapura Dia tidak berani Buang puntung rokok Sembarangan Tidak berani Meletakkan Permen karet Sembarangan Karena kalau Sembarangan Akan ditangkap Kena dan Tempat kita Buang sembarangan Bukan cuman Permen karet Tapi hidup Tapi kalau Sistemnya bagus Orang yang kotor Orang yang joro Tinggal di lingkungan Yang bersih Dia akan menjadi bersih Insyaallah Orang yang jahat Sekalipun Kalau dikawal Dengan undang-undang Perda Perbuk Perwaku Dikawal Dengan Wilayah Isbah Polisi Syariah Insyaallah Itu semua dapat Meminimalisir Kriminal Betul? Betul Faham yang saya ceramahkan ini? Faham Kedepan sudah Ke kanan sudah Ke kiri sudah Masyaallah Tabaratan Masyaallah Masyaallah Saya sudah ceramah Satu jam Dua puluh menit Ke belakang Dua puluh menit Apalah yang mau disampaikan Kementerian orang yang belakang ini ya? Judul yang ke belakang ini adalah Bagaimana memajukan Masyarakat terbelakang Pertama Terbelakang mental Orang yang mentalnya sakit Banyak menyalahkan orang lain Tidak pernah berdiri sendiri Kata Nabi Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Antada'a warathata ka'agniah Kau tinggalkan anak cucumu Dalam keadaan mampu Dalam keadaan kaya Dalam keadaan mandiri Khairun Lebih baik Min antada'ahum alatan Daripada kau biarkan Anak cucumu Miskin Susah Melarat Ya takafafuna ala nas Meminta Minta Kepada orang lain Betul? Oleh sebab itu Tinggalkanlah Anak muda kita Generasi di belakang kita Kalau kita mati nanti Mereka adalah Orang-orang yang Kaya Batin Kaya Spiritual Ada pun kekayaan harta Tidak pernah cukup Laukana libinia Dan wadian min zahab Seandainya mereka ini Anak muda ini Punya satu lembah Isinya emas semua Cukupkah satu Lembah dari emas itu? Dia akan minta lagi Ya Allah Minta lagi Mana lagi Sampai mulutnya Di sumbat tanah Oleh sebab itu Maka Merasa cukuplah Dengan pemberian Allah Takut agnan nas Kau menjadi orang yang Amat sangat Bercukupan Di hadapan manusia Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Abdul Somad Malam ini Berubah menjadi Amal soleh Amin Di akhir majlis Di awali dari Jam 10.9.15 Sekarang jam 10.40 Lebih kurang 100 menit Kita bersama Maka di akhir majlis Yang dihadiri oleh malaikat Mari kita sama-sama Berdoa kepada Allah Ala hadihin niyah Wa kuliniatin salihah Al-Fatiha Terima kasih telah menonton